Oke, untuk sesi kali ini kita akan meng-entry transaksi retur pembelian, yaitu soal dokumen nomor 6. Untuk retur pembelian, maka kita bisa pilih pembelian, kemudian retur pembelian di sini. Kemudian kita isikan vendor-nya, sesuai pada soal PT Nusa Indar. Kemudian kita masukkan dokumen transaksi atau nomor faktur yang akan kita retur. Di sini NP12 strip 2, seperti pada soal, 12 strip 12. Di sini kita bisa isikan retur pembelian, kemudian kita masukkan nomor returnya, DM12, strip 1. Kemudian kita isikan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 05.12.2018. Oke, setelah itu kita masukkan deskripsi di sini. Kita pilih barangnya yang akan diretur. Nah, di sini ada pernyataan, apakah Anda ingin meretur semua? Tidak, karena hanya 2 set yang akan kita retur ya. Kita pilih no. Selanjutnya jumlah unitnya kita isi 2. Dengan harga satuan Rp. 500.000, benar. Kemudian kita tambahkan satu lagi. SGV, apakah Anda ingin meretur semua? Tidak. Barangnya yang dikembalikan 2 set dengan harga satuan Rp. 600.000. Oke, seperti ini. Barangnya akan diretur. Kemudian kita lihat di sini masih 1.100.000 ya. Seharusnya 2.420.000. Kita bisa klik bebas saja di sini. Kalau di sini belum berubah, kita bisa klik untuk merefresh-nya. Klik bebas saja di mana, supaya dia loading-nya. Oke, 2.420.000. Nah, setelah sudah benar dokumen transaksi yang kita isikan, maka kita bisa pilih simpan dan tutup. Seperti ini. Nilai dia menggunakan nilai retur. Jika berbeda harga retur, selisihnya akan dialokasikan ke HPP. Kita pilih OK saja ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu cara entry transaksi retur pembelian. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa pilih retur pembelian. Kemudian kita lihat transaksi sebelumnya. Ini dia yang di-retur. Kemudian kita bisa lihat jurnal di sini. Nah, inilah jurnal yang dibuat oleh Accurate. Seperti itu. Demikianlah tadi cara entry transaksi retur pembelian.